Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget Di akhir tahun 2022 ini, Samsung merilis smartphone terbaru dimulai dari entry levelnya Dan smartphone ini tuh ternyata lumayan menarik dan gak biasanya Samsung Smartphone ini beda dari yang lainnya di rentan harganya Seperti apa Samsung Galaxy A04e ini? Yuk mari kita bahas selengkapnya Kalau dilihat dari boxnya sih, emang gak kelihatan ini HP niat ya Tampilannya ya standard aja dengan gambar HP-nya dan nama HP-nya Pertama buka box, kita akan dapatkan Quick Start Guide yang sekaligus juga sebagai kartu garansi Kemudian ada HP-nya, stiker IMEI, kabel USB-C Yap, ini adalah yang bikin spesial karena HP 1 jutaan, USB-C tuh jarang banget Kemudian ada adapter dengan output 7.8W dan juga SIM ejector Dan ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy A04e warna light blue Warna ini saya pilih karena kelihatan paling bagus dari warna lainnya seperti black dan chopper Tapi kalau kalian lebih suka warna lain, ya selera aja sih Meski ini adalah HP murah tapi saya lihat Samsung cukup niat bikin HP ini Pertama back cover-nya ini gak cuma dibuat polos aja tapi juga ada garis lekukan tipis yang baru kelihatan kalau di zoom Back cover-nya juga dibuat glossy biar ngasih kesan cukup mewah Meski finishing glossy tapi fingerprint-nya cukup samar ya dan gak kelihatan banget Hal kedua yang menurut saya niat di HP ini adalah portnya ya di USB-C Kapan lagi ada harga 1,29 juta udah dapetin Type-C Even merek lain aja masih jarang banget dan ini adalah Samsung lho Brand yang dikenal agak pelit tapi nyatanya malah yang paling oke buat urusan port Good job Samsung Sisi bawah selain port USB-C ada juga grill speaker, microphone dan 3,5mm headphone jack Sisi atas ada mic noise cancelling di samping kanan tombol volume dan juga power dan sisi kiri ada slot SIM yang udah dedicated Soal kelengkapan sensor ya gak bisa berharap lebih sih Zero-nya udah pasti gak ada Sebagai HP murah layar di HP ini sekilas saya lihat cukup bagus Ukuran 6,5 inch HD Plus dengan panel PLS LCD ini cukup baik dalam menghasilin brightness dan warna udah main banget lah Sektor yang main banget lainnya ada pada chipsetnya Mediatek Helio P35 jadi dapur pacu HP ini dan menurut saya ini adalah pilihan yang tepat karena opsi lain brand SoCnya itu mungkin kurang familiar seperti Uni SoC selain itu chipset Helio P35 ini juga masih banyak di HP yang lebih mahal dalam pengujian benchmark di Antutu Galaxy A04E bisa raih skor 124.000 di Geekbench 5 single core dapat 166 dan multi core 939 angka yang kecil memang tapi mengingat harganya 1,2 jutaan jadi terhitung lumayan Sektor lain yang selalu penting buat HP entry adalah baterainya Samsung tetap memperhatikan kapasitas baterai di HP ini dengan membekali kapasitas baterai 5000 mAh tanpa dukungan fast charging ya kalau ngarep fast charging sih harga segini agak kebangetan rasanya ya udah dikasih tab sih udah bagus ya kalau menurut saya buat UI-nya saya juga salut sama Samsung ngasih One UI Core 4.1 dengan basis Android 12 di HP ini fitur-fitur seperti AI Palette juga udah ada ya di HP ini cuman kalau udah ngeliat kamera akan sadar ya kalau HP ini adalah HP murah dengan konfigurasi kedua kamera belakang yakni 13MP dan 2MP depth sensor di depan ada lensa 5MP buat hasilnya kayak gini so gimana menurut kalian impresi awal dari HP ini coba kalian komen di bawah ya saya akan coba buat video reviewnya so make sure kalian subscribe channel ini biar gak ketinggalan sofian disini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati